Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di acara Student of the Month Perkenalkan nama saya Faizan Zihil Ateh Dan ini teman saya, Satriyakinan Al-Khasi Kali ini Student of the Month kedatangan tanpa istimewa lagi nih Kami perkenalkan, silahkan diperkenalkan diri Nama saya Muhammad Reynar Pranaja Dan nama saya Sara Sambra Reni Satriani Sundari Oke, langsung aja ke pertanyaannya Oke, langsung aja ke pertanyaannya Selamat datang di acara Student of the Month siswa SD berprestasi Bagaimana sih perasaannya bisa hadir di acara ini? Sungguh senang karena bisa menjadi Student of the Month Ya, saya juga senang sih karena bisa hadir lah di acara ini Oh, senang banget ya Lalu, apa yang membuat Anda termotivasi untuk terus berprestasi di sekolah? Karena ibu dan karena guru-guru Oh, kalau kamu? Karena ibu saya Oh, belajar orang tua ya semuanya Iya Lalu, siapa yang menjadi inspirasi Anda untuk belajar dengan giat? Guru sih Guru? Aku ibu sama guru sih Oke Bisa lah bercerita sedikit tentang prestasi yang telah kamu raih Saya pernah menang beberapa lomba yang ada di sekolah dan al-salam Dan menjadi finalis lomba maca saja untuk mewakili kecamatan Gunung Putri Saya menjadi finalis di tingkat kabupaten kecamatan Gunung Putri Oke Apa mata pelajaran favorit kamu dan mengapa kamu menyukai mata pelajaran tersebut? Kok bahasa Inggris sama bahasa Sunda? Kenapa suka pelajaran tersebut? Karena saya suka Suka aja gitu kayak Tentang belajar bahasa-bahasa Oh, jadi mempelajari bahasa yang belum bisa dikuasai ya? Iya Kalau saya PJOKA karena bisa berarah ada Jadi untuk apa itu PJOKA? Bisa bermain bola, bermain botakis Oh, meningkatkan stamina kamu ya? Iya Oke, baik Prestasi apa yang selama ini telah membanggakan kamu? Menjadi finalis maca saja untuk mewakili kecamatan Gunung Putri Kalau saya menjadi finalis lomba diantara untuk kecamatan Gunung Putri Oh, jadi kalian prestasi yang paling kalian banggakan adalah mewakili kecamatan Gunung Putri untuk lomba maca saja dan diantara ya? Iya Baik Bagaimana cara Anda membagi waktu antara belajar dan bermain? Ya, banyak sih caranya Berbatasinya tuh Usaha kayak membagi waktu gitu deh Misalkan jam sekian, aku harus belajar Sedangkan jam sekian, aku harus Aku udah bisa bermain lagi gitu Karena jam belajarnya udah selesai Jadi membagi waktu antara belajar dan bermain begitu ya? Iya Kalau saya, kalau bermain HP dibatasi oleh orang tua Oh Jadi kamu ada waktu belajarnya sendiri? Iya Oke, baik Oke, baik Lalu, apakah ada tantangan yang pernah Anda hadapi dalam belajar? Bagaimana cara Anda mengatasinya? Mungkin, dengan belajar, belajar sungguh-sungguh Kalau saya itu, kadang itu, karena biasanya kan saya terlalu baik main HP Jadi saya mau gak mau menyimpan HPnya saya, terus habis itu membuka untuk belajar Oh gitu ya, oke Lalu, siapa sih yang paling banyak membantu kamu dalam belajar? Aku sih, ibu-ibu aku ya Ibu, oh, kalau kamu sama, ibu juga Aku mau nanya nih Lalu, apa sih tips belajar yang bisa kamu bagikan kepada teman-teman semuanya? Belajar dengan fokus dan memperhatikan guru ketika menjelaskan Aku membagi waktu sama mengikuti les Oh, mengikuti les ya Oh, iya, iya Oke Apa cita-cita yang ingin kalian capai pada saat dewasa nanti? Aku pengen jadi anak yang punya banyak prestasi lah Prestasi seperti apa? Ya, prestasinya tuh apa aja yang penting, aku tuh punya banyak hal yang bisa aku banggakan gitu buat diri aku sendiri Oke, Raina Kalau aku mau menjadi atlet seperti sepak bola dan futsal Oke Bagaimana rencana Anda untuk mencapai cita-cita tersebut? Aku belajar dengan giat sih Kalau aku terus berlatih untuk menjadi atlet Oke, jadi masing-masing punya pencapaian sendiri Apa yang Anda ingin lakukan untuk membanggakan orang tua dan sekolah? Hmm, ingin mempunyai banyak prestasi lah Hmm, bisa menjadi atlet Oh, jadi masing-masing untuk membanggakan orang tua dan sekolah Hmm, ingin mempunyai prestasi Oke Lalu, adakah pesan yang ingin kamu sampaikan kepada teman-teman semua Agar tetap semangat belajar, gitu Kita harus tetap belajar untuk menjadi pintar lah Jangan pernah malas untuk belajar Dan agar Jangan pernah malas belajar Supaya bisa meraih cita-cita yang kita ingin Baik, terima kasih sudah berbagi cerita inspirasif dengan kami Apa sih harapan kamu untuk masa depan pendidikan kamu? Untuk menjadi atlet dan mewakili negara Indonesia di tingkat internasional Saya ingin meraih prestasi banyak-banyak Dan cita-cita saya tuh pengen keterima kuliah di luar negeri Oh, prestasinya seperti apa? Hmm, banyak sih Enggak bisa Ya, di bidang apa? Misalnya, bahasa atau hukum atau apa gitu Atau, sains atau apa gitu Yang kamu suka Belum kepikiran ya Belum kepikiran Dengan pertanyaan-pertanyaan ini Acara Student of the Month Siswa SD berprestasi Bisa menjadi lebih interaktif Dan memberikan inspirasi kepada semua peserta yang hadir Amin Demikianlah wawancara kami dengan Siswa berprestasi pada acara Student of the Month Kami ucapkan terima kasih kepada Rainar dan Sarah Yang sudah mampir ke Studio Dar El Salam Kami tutup acara ini Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Studio Dar El Salam Hebat!